Fungsi dan peran perempuan Tentunya dari perempuan ataukah ibu itu yang mempunyai tugas ganda Di samping dia bekerja di luar Sekaligus tentunya dia tidak bisa lepas dari fungsi dan perannya selaku ibu rumah tangga Nah, apa yang terjadi pada saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 Tentunya fungsi dan peran ibu tidak jauh beda dengan mereka Mereka yang punya fungsi ganda ini Seperti apa tips ibu membagi kepada para pemirsa Terutama bagi para ibu-ibu yang mempunyai tugas ganda ini Di samping dia selaku bekerja di luar Dia juga mempunyai fungsi dan peran di dalam keluarga Seperti apa ibu bisa berikan Jadi yang paling pertama Selesama perempuan Apalagi sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya betul-betul sangat kompleks Mari kita perbaiki niat dulu Ustaz Ini yang paling pertama Setelah itu mari kita ikhlas Bahwa apa yang kita lakukan buat keluarga itu insya Allah besar sekali pahala yang akan kita dapatkan Niat ikhlas Kita catat para pemirsa ya Niat ikhlas Dan yang paling penting bahwa apa yang kita alami sekarang Itu bagian daripada takdir Allah Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin dari Allah Bahkan ranting yang jatuh, kering yang jatuh sekalipun itu pasti akan saya izin Allah Itu yang memang yang perlu kita pahami bersama Dan saya mencoba memilah-milah, mencermati Dan mengambil ibrah dari diri saya sendiri Dan saya mencoba membagi bahwa tugas kita sekarang itu Ada lima kelompok, lima bagian Yang pertama kita ibu rumah tangga atau perempuan dalam hal ini Fungsinya pertama adalah tata rasa Itu dulu yang harus kita perbaiki Begitu banyak yang namanya perempuan Lebih banyak dari segi Mohon maaf, banyak mengatakan Emosinya lebih besar daripada idinya Ya makanya wajarlah kalau mereka kepo Kalau mereka baper Mereka merasa bahwa bertumpuk ini pekerjaan Begitu banyak yang harus dilakukan Ya semuanya harus Ya itu dulu yang tata rasa ini Yang pertama Oke ya seiring berjalannya waktu Pasti kalau niatnya sudah itu tadi Dan ikhlas pasti juga akan Dengan sendirinya juga akan bisa menerima Ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita Yang kedua adalah Tata boga Ya ini tugas kami Yang bagaimana menyiapkan memang selama ini Makanan, variasi menu Supaya mereka yang tinggal di rumah ini Tidak merasa bosan Apalagi lebih banyak di rumah ini ibu Iya itu ya Itu yang sebenarnya Bahkan kalau perlu Kenapa tidak kita memanfaatkan Google Kita hunting-hunting menu Ya tidak perlu mahal Yang penting terpenuhi gisinya Empat sehat lima sempurna Nah apalagi yang namanya COVID-19 ini Yang salah satu bentuk perlawanan kita Ya adalah Memperbaiki imunitas tubuh Saya sangat mengalami Bahkan dikatakan bahwa Kita ini sebagai buruh matangga juga jadi dokter sekarang Ustaz Iya Mungkin betul Iya Saya Anak saya ada empat orang Bayangkan Ustaz Saya harus lihat langsung Dia makan obatnya masing-masing Ya bahkan Khususnya jadi perawat ceritanya Pokoknya kita ini sudah Iya Tapi ya kita ambil hikmahnya Ustaz Ya begitu banyak Kita jadi dekat dengan keluarga Apalagi Pada saat Ramadan kemarin Kita sholat berjamaah dengan keluarga Alhamdulillah Ada anak yang sudah bisa menjadi imam Itu kan betul-betul Apa ya Tidak bisa di Dianulah sebagai ibu Tidak sulit diungkapkan dengan perasaan Oke Begitu Begitu Indahnya kebersamaan Bahkan anak-anak Anak-anak juga mengakui Bahwa baru kali ini mereka tinggal lama Dengan kami Karena yang pertama itu Ustaz 9 tahun Sudah mondok di pesantren Yang kedua 7 tahun Yang ketiga juga sudah 3 tahun Yang bungsu malah yang sekarang Kelas 3 SD juga sudah mondok 2 tahun Baru pertama kalinya Kami bisa kumpul Full Ramadan Biasanya Sepekan Sebelum Sebelum lebaran Baru mereka datang Libur Dua hari setelah itu mereka pulang Jadi ya Allah Lebih Tahu apa yang terbaik Buat kita Ya berikutnya Adalah Tata Busana Ya bagaimana Ya meskipun mungkin di rumah Ini juga Kami mencoba Ya Dan untung ada WA Yang mengingatkan kami Bahwa bagaimana kita bersyukur nikmat Yang tadinya perempuan itu butuh Ya Kalau laki sih masih bisa Ustaz Pakaian yang dipakai hari ini Dipakai juga kekondangan Sudah pakai jas Pokoknya safari Katanya baju safari Di segala asyara Oke Tapi kami perempuan Ke pesta juga beda Ke pasar juga beda Di rumah juga beda Tapi dengan adanya pandemi Ya itu salah satu WA Mengatakan Cukup Tiga sampai lima daster itu sudah cukup Masya Allah Disitulah Rasa bersyukur kita dengan adanya pandemi ini Artinya bagaimana Ya meskipun mungkin tidak baru Meskipun mungkin tidak bermerek Ya mohon maaf Ustaz Tapi Bagaimana kita bisa tetap Temanya menutup aurat Ya jika memang di rumah kita ada Bukan muhrim kita Ya Ketiga adalah Tata ruang Ini juga yang Sangat-sangat butuh Kahlian khusus Ya penataan itu Tidak dalam artian Dia harus teratur Rapi Bersih Karena kita tahu Karakter dari anak-anak kita kan Berbeda-beda Saya punya anak ada yang usia SD Satu-satu perempuan Bagaimana kakaknya yang sudah dewasa Pasti dia butuh ruang tersendiri Tersendiri Ya apalagi sekarang Betul banyak Tugasnya juga Bayi Daring Mereka butuh tempat Usus Mereka butuh merasa nyaman Silahkan mereka ber Kondisi mereka masing-masing Improvisasi Berkreasi dengan tempatnya Rumahnya apanya Supaya mereka tidak merasa Boring Jemuk Bosan ya Karena kita memang Sangat-sangat manusiawi Ini situasi sekarang memang Butuh kesabaran kita Dan yang terakhir adalah Tata ramah Ya bagaimana kita memposisikan diri Menyesuaikan dengan keadaan Situasi Dan kita bisa membalik Ya ini memang suatu Bagaimana yang tadinya Kita nih hati Tingkin awalnya Tata rasa kami seperti apa Lantas akhirnya harus kita ke Positif Ya mari kita berbaik sangka Kepada Allah Saya rasa komplit ini Apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati Terkait dengan Fungsi dan peran perempuan Dengan mengolah tadi Lima Tata Lima tata ini Saya yakin dan percaya Ini menjadi solusi Terbaik bagi kita Dalam Masa New normal Untuk beradaptasi dengan Kondisi dan situasi sekarang Terima kasih